oke kan kita jumpa lagi nih dan pada video kali ini saya tertarik untuk review sebuah ampli kelas A sebut saja M-CAMP ya desainnya Papa Nelson jadi ini PCBnya sistem pair ya jadi nanti kalian bisa pasangkan seperti ini satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan cocok untuk dipasang di headsync individual karena kan ini kelas A nggak mungkin digabung panasnya seperti ini penampakan PCBnya saya order PCBnya dari online yang pastinya ini versi clone ya tiruan jadi harga PCBnya itu sekitar Rp70.000an kemarin saya beli untuk satu pasang ini dayanya sekitar 5watt per channel powernya menggunakan IRFP240 ya kan bagi kalian yang penasaran dengan suaranya jangan diskip-skip saya akan solder dulu PCBnya ya selamat menikmati 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 di pin 2 dari Q1 nya kalau berdasarkan ketentuannya kalau kita pasang tegangan 19V maka di pin 2 nya harus ada sekitar 10V untuk masing-masing blok jadi saya setel dulu ini nah ini sudah pas dia 10V oke kan sekarang kita mau tes ini ampli M-CAMP nya buatan nelson pass sini saya pakai input nya menggunakan hp dan saya gunakan speaker 4 inci merek LG eh enggak 3 inci maksud saya sorry jadi saya sarankan untuk ampli ini ampli kelas A ini harus pakai speaker yang sensitivitasnya tinggi ya karena ini sebenarnya tadi sudah saya tes menggunakan ini 4 ohm suaranya ya gitu enggak terlalu kuat karena memang 5 watt ya ampli nya ini jadi pakai speaker yang sensitivitasnya tinggi ini sekarang langsung aja kita tes ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati